Intro Kita lanjut bahas spoiler Wudong Kian Kun season 4 episode 3 Oke lah gak usah cacicot banyak baca kita langsung masuk aja ke pembahasan Intro Lindong, Xiaoyan dan juga Xiaodeo yang melihat naga sekte guna itu mereka pun mengikutinya dari belakang sambil menunggu kesempatan Naga itu kehabisan tenaga dan melemah Pada saat yang sama Xiaodeo merasa sangat senang karena pada akhirnya dia akan bisa memulihkan sebagian dari kekuatannya dengan menyerap peruh naga sekte guna tersebut Tidak lama kemudian momen yang mereka tunggu pun tiba Sang naga yang kehilangan banyak darah dan tenaga pada akhirnya jatuh dari udara Tubuh naga itu benar-benar gemetaran dan banyak darah masih keluar dari mulutnya Lindong Xiaoyan dan juga Xiaodeo masih bersembunyi Sambil mengamati apakah ini waktu yang tepat untuk mulai menyerang Intro Xiaodeo pun kemudian menyuruh Lindong untuk segera melakukan penyerangan karena dirasa naga itu sudah melemah Lindong pun mendekati naga kuno itu Namun sang naga merasakan kehadiran Lindong dan langsung mengeluarkan cemburan cahaya hitam dari mulutnya Sontak hal itu membuat Lindong kaget dan langsung menghindar Jika tidak maka dia pasti akan menderita luka berat akibat serangan naga kuno itu Lindong kemudian marah dengan Xiaodeo Karena merasa ditipu dengan bilang bahwa naganya sudah melemah Namun nyatanya serangan naga itu masih sangat mematikan Xiaodeo hanya bisa terdiam saat dimarahi oleh Lindong Dia kemudian berkata bahwa naga itu sekarang sudah tidak sekuat waktu dia belum terluka Lindong yang tidak mau membuang waktupun dengan cepat memanggil tombak naga surgawinya Untuk melakukan pertarungan dengan naga kuno itu Dia kemudian secara terang-terangan berdiri di hadapan sang naga kuno Hal ini membuat naga itu terprovokasi Dan dengan cepat berdiri juga kemudian membuka lebar-lebar mulutnya Bersiap untuk mengeluarkan semburan pada Lindong Hal ini membuat Lindong panik Dan dengan cepat Lindong pun memanggil boneka simbol miliknya Untuk dipakai sebagai tameng Demi menghadapi semburan cahaya hitam dari sang naga kuno Dimana pada akhirnya semburan itu benar-benar ditahan oleh boneka simbol milik Lindong Kemudian terjadilah ledakan yang cukup besar di tempat itu Seketika boneka simbol milik Lindong langsung lemas karena sudah kehabisan tenaga Boneka itu pun menjadi kusam dan banyak goresan di tubuhnya Hal itu membuat Lindong sedih Kemudian Xiodio menyuruh Lindong untuk tidak terlalu lebay Karena itu hanyalah sebuah boneka Kata-kata dari Xiodio pun pada akhirnya membuat Lindong merasa kesal Karena boneka itu sejatinya sangat sulit untuk didapatkan Lindong yang tidak mau berdebat lagi dengan Xiodio pada akhirnya kembali memberikan pilihan pada boneka untuk mengaktifkannya Dan dengan cepat boneka simbol itu pun kembali menyerang naga kuno Namun sang naga yang tidak mau kalah pun mengayunkan tangannya Dan memukul boneka simbol milik Lindong sampai terlempar Lindong dengan cepat memberikan backup serangan Dia pun melompat ke udara dan mengeluarkan aura naga surgawi dari tombaknya Serangan itu pun berhasil mengenai leher dari sang naga kuno Hal itu membuat naga kuno hampir tumbang Namun dengan cepat naga itu memberikan serangan balasan dengan semburan cahaya hitam pada Lindong Lindong dengan gesit menghindari serangan itu Dan kini boneka milik Lindong pun kembali dan berada tepat di atas kepala naga kuno Dengan cepat boneka itu memberikan pukulan keras pada kepala naga kuno itu Hal itu pun disusul oleh serangan Lindong yang langsung mengeluarkan tapak prasasti emas Kombinasi serangan keduanya pun berhasil membuat naga kuno itu menderita luka yang sangat berat Kemudian naga kuno itu berteriak dengan keras Namun pada saat ini sang naga kuno belum juga tumbang Dia masih berusaha untuk melakukan perlawanan Dan tiba-tiba saja Xiaoduo pun kali ini melayang di atas kepala naga kuno itu Sambil mengeluarkan jurus energi pemotong di tangannya Xiaoduo kemudian berkata bahwa kini saatnya dia mulai beraksi dan mengakhiri pertarungan Dengan cepat Xiaoduo melemparkan energi pemotong itu dan tepat mengenai leher dari sang naga kuno Sontak hal itu membuat sang naga kuno terpenggal oleh serangan pemotong milik Xiaoduo Dan dia pun kali ini tewas seketika Lindong yang melihat kekuatan Xiaoduo ini benar-benar ngeri Karena energi pemotong itu benar-benar sangat tajam Pertarungan pun pada akhirnya berakhir Lindong merasa lega karena naga kuno telah mati Dan kini Xiaoduo menyuruh Xiaoyan untuk segera memakan daging naga itu Sementara dirinya akan mulai menyerap peruh dari sang naga Namun tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan pun muncul Karena pada saat ini muncul dua orang perampok yang langsung menodongkan pisau di leher Lindong Perampok itu pun menyuruh Lindong untuk menyerahkan daging naga kuno Karena mereka akan menjualnya di pasar gelap Para perampok pun menyuruh Lindong untuk pergi dari tempat ini bersama dengan Xiaoyan dan juga Xiaoduo Namun aksi mereka tidak berjalan mulus Karena saat ini boneka simbol milik Lindong tiba-tiba menyerang dua perampok itu Sang perampok pun dibuat babak belur Xiaoduo yang juga kesal kemudian marah dan menghajar dua perampok itu sampai meninggal Tiba-tiba saja Xiaoduo merasakan hawa yang tidak enak Lindong pun bertanya ada apa Xiaoduo pun kali ini tidak menjawabnya dan dia malah menyuruh Xiaoyan untuk cepat memakan daging naga kuno itu Sementara Lindong disuruh untuk berjaga selama Xiaoduo melakukan penyerapan terhadap ruh naga Lindong yang masih penasaran pun kembali bertanya sebenarnya ada apa Xiaoduo lalu mengatakan bahwa orang-orang bodoh itu telah membangkitkan mayat sektor kuno Dan kemungkinan besar mayat itu akan mengamuk sampai di tempat ini Cerita kemudian berpindah ke tempat monumen seni Beladiri Banyak orang yang memasuki bawah monumen kali ini keluar dengan raut wajah yang ketakutan dan mereka pun berlari secepat mungkin Tiba-tiba saja banyak dari tubuh mereka membengkak kemudian meledak dan berubah menjadi kabut darah Karena pada saat ini mayat cek tekuna itu benar-benar bangkit Dia pun keluar dari bawah menara dan berkata Istana bawah tanah berada dalam perlindunganku Kalian semua harus membayarnya dengan nyawa kalian Sebuah kelompok kali ini terbang dengan kecepatan penuh karena mereka sangat ketakutan Kelompok itu dipimpin oleh seorang wanita berambut pink Dia pun marah-marah pada anggotanya karena telah mengambil pil nirwana di tempat itu Namun di dalam hatinya dia juga kesal karena dirinya hanya satu-satunya dalam kelompok ini yang tidak mendapatkan pil nirwana Sang wanita pun berkata di dalam hati bahwa dia harus mendapatkan pil nirwana itu meskipun harus membunuh anggota kelompoknya sendiri Namun tiba-tiba saja sesuatu yang mengejutkan terjadi Karena pada saat ini semua anggota yang memiliki pil nirwana tiba-tiba tubuhnya meledak dan berubah menjadi kabut darah Sontak hal itu membuat si wanita menjadi ketakutan Tidak lama kemudian muncullah mayat cek tekuna dengan kecepatan yang menakutkan dan tiba-tiba berdiri di hadapan sang wanita itu Hal ini pun membuat sang wanita menjadi sangat ketakutan ketika menatap mata merah menyala dari mayat itu Si wanita pun mohon untuk diampuni Dan dia pun juga berkata bahwa dia tidak mengambil satu pun pil nirwana dari istana bawah tanah Wanita itu pun meminta maaf dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah datang ke tempat ini lagi Tiba-tiba mayat cek tekuna itu pun berjalan menjauh dari si wanita itu Hal ini membuat hati wanita itu merasa lega karena dia tidak jadi mati di tempat ini Namun tidak lama kemudian tubuh wanita itu membengkak dan akhirnya boom Tubuhnya pun meledak dan berubah menjadi kabut darah Karena mayat cek tekuna itu tidak akan pernah mengampuni siapapun yang telah menerobos masuk ke dalam istana bawah tanah miliknya Di tempat lain, Lin Lantian, Wang Yan, Wang Pujing dan juga Qin Shi pun terbang dengan kecepatan penuh mengendarai elang emas milik Lin Lantian Wangnya yang panik pun menyuruh Lin Lantian mempercepat terbangnya Karena mayat itu pasti akan segera sampai di tempat ini Dengan santai, Lin Lantian mengatakan bahwa mayat itu pasti sedang berurusan dengan orang-orang bodoh yang dia korbankan Karena tujuan utama Lin Lantian mengajak semua orang untuk bekerja sama Hanyalah untuk mengulur waktu mayat cek tekuna itu Supaya dirinya bisa kabur Karena sang mayat masih berurusan dengan para tumbal yang dia korbankan Wang Yan kemudian berkata Jika keadanya terdesak, maka mereka berempat harus bersatu dan melawan mayat itu Namun Lin Lantian mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan si mayat Karena saat ini, mayat cek tekuna telah berada di ranah nirwana level 4 Gabungan kekuatan mereka berempat tidak akan ada artinya Hal ini sontak membuat Wang Yan semakin panik Dan dia menyuruh Lin Lantian sesegera mempercepat terbangnya meninggalkan tempat ini Tiba-tiba saja kelompok Lin Lantian melihat Lin Dong yang terbang bersama dengan Xiaoyan di depan mereka Lin Dong pun melihat ke belakang Dan dia tahu jika itu adalah kelompok Lin Lantian Lin Dong kemudian mengomel pada Xiaoyan Karena memakan daging naga terlalu banyak Sehingga membuat tubuhnya kekenyangan dan berubah menjadi gendut Terbangnya pun juga sangat pelan Yang bahkan saat ini mereka akan segera tersusul oleh kelompok Lin Lantian Xiaoyan pun ikut mengomeli Xiaoyan Namun nyatanya, Xiaoyan sendiri juga kekenyangan dan berubah menjadi gendut Dimana hal ini juga membuat Xiaoyan menjadi susah untuk terbang Lin Dong pun benar-benar kesal pada mereka berdua Karena mereka terlalu ragus memakan naga kuno itu Lin Lantian yang melihat Lin Dong pun saat ini memiliki niat buruk di dalam hatinya Karena saat ini Lin Lantian tidak akan membiarkan Lin Dong keluar dari tempat ini Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Rencana busuk apa yang akan dilakukan oleh Lin Lantian terhadap Lin Dong? Jika kalian penasahin tunggu aja jawabannya di next video Kau prasa